oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ke meja bandi di video kali ini saya akan sedikit share berbagi kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengetahui isi cat whatsapp seseorang untuk bisa dilihat di hp kita sendiri atau di laptop kita sendiri ya teman-teman jadi ini kinerjanya sudah terbukti 100% ya sama dan tidak namanya tidak susah untuk mengaplikasikannya oke untuk tidak nunggu lama-lama lagi jangan lupa subscribe-nya yang sudah subscribe terima kasih sudah mendukung channel kemeja bandi ini yang belum subscribe silahkan subscribe dan kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah ya teman-teman karena ini berbagi untuk kebaikan mungkin kalau yang ingin lagi kepo-kepo nya lagi ditunggu-tungguin video ini oke langsung aja biar lagi tidak memakan waktu saya contohkan ada dua perangkat yang pertama itu saya pegang hp nih ini hp target ya saya tandain huruf A ya terus yang kedua ini perangkat kita perangkat yang kita yang pantauin ya yang kita namanya perangkat mungkin ini saya laptop ya sebenarnya pakai hp juga bisa pakai hp juga bisa pakai laptop juga bisa ini gampang kok jadi saya saya bikin dua ini ya dua apa namanya dua perangkat jadi biar gampang untuk dia mengerti oke yang pertama kita ambil dulu hp target ya hp yang mau dikepoin seperti hp pacarnya atau hp suami atau istrinya ya untuk apa sih isi catnya di dalamnya oke kita ambil hp nya dulu kita buka aplikasi whatsapp nya ya sebelum diambil mungkin minta izin dulu ke namanya suami atau yang dikepoin ya pinjam dulu sebentar gitu ya kita oke sebelum ke hp ini di laptop teman-teman atau di hp teman-teman pergi dulu ke ini ya apa namanya di chrome ya sama aja ini udah ada di chrome ini B ya hp kita atau laptop kita pergi aja di chrome kita klik whatsapp web ya whatsapp web disini ada whatsapp web whatsapp web sama aja kerjanya di hp juga sama pergi aja ke chrome terus klik klik whatsapp web terus klik aja whatsapp web oke disini udah kelihatan ya teman-teman mungkin teman-teman pakai hp boleh bisa pakai komputer juga bisa kalau saya pakai komputer karena hp nya cuma 1 2 ini yang satunya dipakai rekam jadi mohon dimaklum jadi seadanya aja tapi boleh dipraktekin teman-teman langsung disini udah langsung ada barcode ya udah ini tolong barcode ini kalau di hp tolong di ini ya di screenshot atau dipotohin ya untuk mentautkan ke hp target ya terus yang kedua kita pegang hp target ya target yang mau dikepoin oleh teman-teman atau yang lagi dicurigai atau yang ingin pilih ketahui terus buka whatsapp nya nih teman-teman ini hp target saya tandain huruf A sedangkan hp kita sendiri dengan huruf B ini ada B ini A ini B di hp target kita pergi aja ke whatsapp klik whatsapp ya teman-teman dread whatsapp terus ini udah kelihatan whatsapp klik di pinggir atas ya titik titik 3 titik 3 klik nah disini ada pilihan yang ini perangkat tertaut ya klik klik aja perangkat tertaut nah disini baru klik tautan ke perangkat baru disini baru oke nah ini untuk menyekan barcode yang kita yang punya kita atau yang tadi teman-teman di screenshot kalau di hp kalau di laptop boleh dipotohin gitu ya untuk masuk disini biasanya kalau saya ini secara langsung jadi langsung aja di screenshot secara langsung tapi kalau enggak maaf ini ada ketutup ini oke screenshot langsung ini otomatis cat-cat nya dia ada semua ya teman-teman boleh disamain boleh gak apa-apa S nih kalau enggak percaya saya deketin ini udah udah langsung terbidik targetnya ya oke ini catnya dia A A ya oke N N W W sama ya namanya sama itunya sama tuh sampai semuanya ada semuanya teman-teman jadi dia kalau mau whatsappan mau ini tuh tinggal ke bawah scroll ke bawah ini sama ini juga scroll ke bawah apakah sama nih tuh sama mukanya sama ininya sama isinya juga sama kalau teman-teman masih belum percaya kita tes aja ya langsung misalnya ini hp target yang lagi chatan ya hp target lagi chatan sama siapa tersalah ini contohnya ya si A kita chatan chat apa ya terserah aja ini mana kelihatan gak sayang sayang kita kirim kelihatan gak oke maafnya kalau gak kelihatan kita kirim cek nah kita kirim oke nih sayang ini juga kita lihat scroll tadi udah ini nah sama isinya ternyata teman-teman dia bang SMS atau sama ya isinya tuh sayang terus kalau dia pengen kirim foto juga sama apa aja ini langsung ini ya foto atau ini video ya foto foto aja contohnya foto yuk ini pin nah tuh langsung oke teman-teman ini kerja langsung jadi dia ngisi jam berapa chat jam berapa chatnya isinya apa nulisnya apa atau kirim video foto atau chatnya apa aja dan kirim kemana aja kita udah ketahuan disini kita pantauin aja teman-teman disini oke semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan kalau ini bermanfaat tolong bagikan ke yang lain ya boleh di share ke media sosial yang teman-teman punya atau kasih tau aja soalnya ini sangat bermanfaat buat yang membutuhkan ya oke gitu aja video dari kemeja bandi tolong komentar kalau belum mengerti juga atau share kalau udah mengerti tolong share dan like ya dan tonton terus video kemeja bandi dan jangan lupa subscribe-nya dan gitu aja semoga ini bermanfaat bisa di apa namanya diaplikasikan bisa dipraktekan di kehidupan teman-teman yang lagi kepo banget gitu ya ke seseorang oke semoga bisa menyelamatkan kalau ada udah lah gitu aja ya saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye